Lichorice 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 Anda tahu Lichorice? Lichorice adalah tanaman yang tumbuh di bagian Eropa Selatan dan beberapa wilayah di Asia. Tanaman ini di Indonesia dikenal sebagai akar manis namun sayangnya masih sedikit masyarakat yang tak mengenal manfaat akar manis ini, padahal tanaman Lichorice memiliki banyak sekali kandungan yang baik untuk tubuh. Akar manis Selain kandungan gili cirhizin, vitamin E, B, mineral, zat besi dan lainnya, Lichorice juga memiliki sifat anti-inflammatory, anti-ulcer, anti-viral, anti-oksidan, anti-tumor, anti-fungal, anti-bacteri dan masih banyak lainnya. Karena itulah manfaat dan khasiat akar manis sangat banyak untuk kesehatan. Berikut adalah manfaatnya. 1. Menjaga pencernaan manfaat akar manis terbukti bisa dalam mengobati berbagai masalah pencernaan seperti sakit perut, maat, sembelit, keracunan makanan, infeksi ol dan percernaan bahkan ampuh mengatasi peradangan. Akar ini terbukti ampuh karena memiliki sifat anti-inflammatory dan anti-bacterial yang mencegah bakteri atau racun masuk serta mencegah terjadinya inflamasi atau pendarahan. 2. Sebagai obat sariawan tidak hanya memelihara war dan pencernaan, akar manis juga ampuh mengobati sariawan dan masalah mulut lainnya. Hal ini karena adanya anti-inflammatory yang membantu menghilangkan rasa sakit. Tidak hanya itu, akar manis juga dapat dijadikan sebagai penangkal virus herpes. Cara konsumsi adalah meminum kapsul akar manis, biasanya bermereklicorice deglirhezinatid dengan 200 gram yang beredar. 3. Menjaga tubuh tetap ideal menurunkan berat badan lebih mudah daripada harus menjaga berat badan atau bentuk tubuh tetap ideal. Jika Anda kesulitan atau tidak cocok dengan obat-obatan diet, mungkin dengan mengkonsumsi ramuan licorice dapat membantu menurunkan berat badan dan menjaga bentuk tubuh tetap ideal. Kandungan flavonoides dalam akar licorice ampuh mengurangi lemak berlebih dalam tubuh. 4. Meningkatkan daya tahan tubuh-tubuh yang kebal terhadap virus penyakit sangatlah penting untuk manusia. Apalagi di zaman modern seperti ini di mana alat-alat modern bahkan HP pun dapat menyebabkan penyakit berbahaya seperti pancara radikal bebas. Sebenarnya ada cara ampuh di mana dapat meningkatkan daya tahan tubuh terhadap bakteri maupun radikal bebas. Salah satunya adalah licorice yang memiliki kandungan makrofage serta limfocites. 5. Sebagai obat gejala peradangan-peradangan banyak macamnya dan dapat disebabkan oleh apapun. Peradangan dalam tubuh dapat mengakibatkan reumatice dan pembengkakan. Akar manis sangat ampuh mengatasi masalah peradangan khususnya bengkak karena mengandung anti-inflammatory yang dapat mengatasi rasa sakit bengkak dan sakit pada persendian. 6. Akar manis mencegah depresi Anda yang sedang depresi Jangan sampai jatuh lebih dalam, hal ini dapat menganggu kesehatan tubuh, mental dan pikiran Anda. Cegahlah menggunakan akar manis yang terbukti bisa atasi depresi berlebih karena kandungan gili cirahizin dapat meningkatkan kerja adrenal yang mengatur rasa gelisah. Selain itu, kalsium, flavonoids, beta-karoten dan magnesium berpotensi besar mencegah depresi. 7. Meringankan gejala negatif Heid seringkali wanita yang sedang heid mengalami gejala-gejala negatif dan berpotensi mengancam kesehatan. Seperti rasa panas seluruh tubuh, keringnya daerah kemaluan, mudah bagus, susah tidur dan depresi. Anda dapat mengatasi gejala tersebut dengan ramuan akar manis karena kandungan fitustrogenik, vitamin B, estrogen dan progesterone yang membantu menghilangkan gejala negatif heid. 8. Menjaga kesehatan mulut antibakterial dan antimikroba terkenal sebagai zat senyawa yang ampuh membunuh bakteri dari sisa-sisa makanan dan mencegah gigi berlubang. Selain itu, akar manis dapat dijadikan obat bau mulut dengan cara pemakaian digunakan airnya untuk kumur-kumur, sekarang sudah tersedia pasta gigi serta obat kumur-kumur terbuat dari akar manis. Namun untuk memaksimalkan, sikat gigi dengan normal siang malam agar kesehatan mulut lebih terjaga. 9. Pelindung organ dalam terutama liver hasil penelitian menyatakan ternyata khasiat akar manis dapat melindungi organ dalam khususnya liver yang mengalami gangguan salah fungsi. Kandungan dalam licori C dapat membuat liver lebih sehat dan ampuh mencegah hepatitis. Kandungan antioksidan bisa melawan toksin serta radikal bebas yang masuk ke dalam tubuh. Tidak hanya itu, akar manis juga ampuh mengatasi penyakit asam lemak. 10. Mencegah infeksi pernapasan Dan manfaat terakhir dari licori C adalah membantu melawan gangguan organ-organ pernapasan akibat infeksi. Penyakit-penyakit yang dapat disebabkan oleh infeksi adalah batu, sakit penggorokan, pilek sampai asma dapat disembuhkan. Dalam hal ini, cara pengkonsumsiannya adalah dengan mencampurkan akar manis ke dalam minuman teh atau kopi Anda. Lakukan hal tersebut jika gejala-gejala di atas muncul. Khasiat licori C di atas telah terbukti ampuh mengatasi penyakit-penyakit yang dijelaskan di atas. Namun tetap saja, hal itu tak bisa dilakukan tanpa konsultasi terlebih dahulu kepada dokter ahli. Kelestarian tanaman licori C atau licori C ini haruslah tetap dijaga mengingat minimnya orang tahu akan khasiatnya.